Dia mengatur bangunan pasar 16 miliar itu dengan undang-undang rumah susun, padahal tidak, kalau dia konsepnya rumah susun, rumah susun itu undang-undang rumah susun atur, itu untuk hunian, itu murni itu, hunian Sedangkan kalau dia bangunan, yang diatur oleh undang-undang bangunan nomor 28 tahun 2002, nah bangunan itu bisa digunakan macam-macam, bisa untuk usaha, bisa kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan-kegiatan lainnya Nah, harusnya yang digunakan sebagai rujukan kerja kamar itu adalah, atau yang menjadi dasar, pengelolaan bangunan pasar 16 miliar oleh developer itu adalah undang-undang bangunan, bukan undang-undang rumah susun Terbitlah sertifikat hak milik atas Satuan Rumah Susun Nah, apakah SRS ini berlaku selamanya seperti hak milik atas Tanah? Tidak, karena dia menempel atau melekat pada hadipi, maka demi hukum dia berakhir, begitu hadipinya berakhir Otomatis, itu yang disebut berakhir demi hukum Selamat sore, kita jumpa kembali dengan saya Mohon Nasir di podcast TIKOS Kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana revitalisasi pasar 16 milis Palembang oleh Komisah Kota Palembang Yang dalam rencananya memang akan menjadikan pasar 16 bukan hanya tempat transaksi, tapi juga sebagai destinasi wisata Namun ternyata dalam prosesnya hambatan karena pihak pemilik Kios yang sudah menempati sejak tahun beberapa tahun yang lalu Itu tidak bersedia di relokasi karena mereka masih merasa memiliki karena memegang sertifikat SAM Satuan Rumah Susun Jadi dengan menempel mungkin saat ini menjadi kedala proyek Nah telah hadir bersama saya seorang kondimisi, Dr. Wahrul Ilmi Yaakub SHMH Mungkin kita bisa mendapat masukan ataupun mungkin pendapat sejenis Seperti apa soalan ini Waalaikumsalam 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 Mungkin bisa disampaikan ke pandangannya terhadap kasus ini Ke kasusnya persoalan antara pihak pemilik Kios dalam seni Mereka terhimpun dalam perhimpunan pemilik Satuan Rumah Susun di Kios Oh iya Ada organisasinya Ya ada organisasinya Kita lima seseorang angkotanya Banyak juga ya Dari 2000 toko Oh ada Iya Seperti apa sih persoalan sebenarnya kalau kita kaji Kita melihatnya dari dua aspek Pertama dari aspek hukum Yang kedua dari aspek non-hukum Aspek non-hukum ini bisa ekonomi Sosial Dan ketatiban atau apa Nah dari aspek hukum Kalau saya melihat Dari fakta hukum Bahwa dulu ada kerjasama Antara pemerintah kota Palembang Dengan fiti Prabu Makmur Nah apa Konsep kerjasamanya Konsep kerjasamanya Pemerintah kota Palembang Punya bidang tanah Itulah lokasi Pasar di Kisah Kemudian Terhadap bidang tanah ini Pemerintah kota Palembang Bekerjasama dengan fiti Prabu Makmur Fiti Prabu Makmur Dalam konstruksi kerjasama itu Bersedia Membangun Bangunan pasar 16 Terus sampai di Malang Bersedia membangun Artinya investor Bagaimana fiti Prabu Makmur Mengembalikan investasi Yang sudah ditanamkan Yang cukup besar Dia dikasih Hak untuk Mengoperasionalkan Pasar Gedung pasar itu Bukan pasar Gedung pasar itu Beda Kalau pasar itu seluruh Kalau gedung itu terbatas Dengan Building Nah Itulah Kemudian Setelah selesai Masa kerjasama Gedung yang dibangun Oleh fiti Prabu Makmur Itu diserahkan Kepada Pemerintah kota Palembang Untuk Menjadi Milik kota Palembang Setelah berakhir BOT Makanya konsep Kerjasama Seperti itu Dalam Hukum konstruksi Disebut dengan Kerjasama BOT Pertama Build Membangun Untuk Jadi gedung Kemudian Operate Jadi Developer Atau investor Punya hak penuh Untuk mengoperasionalkan Itu Untuk apa Untuk mengambil Untuk mengembalikan Biaya yang sudah Diinvestasikan Berikut Keuntungannya Kalau rugi Ya resiko dia Dalam masa kerjasama itu 30 tahun Misalnya 30 tahun Ternyata rugi Resiko Dari developer Nah itu Operate Selesai Masa operatnya Aset ditransfer Dari developer Kepada Pemilik Bidang tangan Dalam hal ini Kota Perjalanan Nah setiap Kerjasama BOT Dia pasti Berwaktu Ya Dia dibatasi oleh Waktu Tentu Nah Misalnya 20 tahun Kemudian Banyak tuh Di Palembang nih Ada beberapa tempat Aset provinsi Juga di BOT Oke kan Nanti juga Itu akan muncul Masalah tuh Karena ternyata Dalam perjalanan Menyeleweng Dari konsep Perjanjian awal Oke Nah Setelah dia bangun BOT itu pasti Berjangka waktu Misalnya 20 tahun Kemudian dapat Diperpanjang 10 tahun Menjadi 30 tahun Atau dia sekaligus Dikatakanlah 30 tahun Artinya Hak Dari Developer Untuk Mengoperasionalkan Bangunan itu Hanya dalam Jangka waktu Kontraksi itu Tentu BOT itu ya Untuk Memberi Alas hak Kepada Kepada Developer Dalam Mendayagunakan itu Disitulah Kemudian Biasanya Developer Itu Rata-ratanya Mengajukan permohonan Hak guna bangunan HGB Atas Bangunan itu Sebetulnya Bukan atas tanah Atas tanah Hak guna bangunan Atas tanah Untuk bangunan itu Nah Katakan Dia 20 tahun Kerjasamanya Jadi HGB-nya 20 tahun Nah Kemudian Developer kan Tidak mungkin Mengoperasionalkan Semua Kios yang banyak Itu kan sendiri Dia jual Kepada pihak lain Pedagang lah Kadang-kadang Kalau di mall Disputinan Dia jual Nah Pedagang yang Membeli itu Supaya Diadap Mendayagunakan Secara bisnis Haknya itu Misalnya Dijaminkan Atau memberi Kepastian Hukum Keteran Bisa Bisa Itu dia Mengajukan Hak Atas Satuan Rumah Susu Makanya Kemudian Biasanya Dalam pratek Terbitlah Sertifikat Hak milik Atas Satuan Rumah Susu Nah Apakah SRS ini Berlaku selamanya Seperti hak milik Atas sana Tidak Karena dia Menempel Atau Melekat Pada Hadifi Maka Demi hukum Dia berakhir Begitu Hadifinya Berakhir Otomatis Itu yang disebut Berakhir Demi hukum Karena dia Menasarkan Al-Sahadri Hadifi Gak mungkin Itu Analog Simpelnya Patakanlah Kita berdua nih Saya perlu Rumah Untuk tempat tinggal Dinda Nasir Punya rumah Sudahlah Saya bilang Sudahlah Dinda Saya perlu rumah Untuk tempat tinggal Saya nyewa saja Saya sewa saja Rumah Boleh Cuma Bikinlah kontra kita Masa sewa Satu tahun Nah Kemudian 2 Januari 2025 Misalnya berakhir Pada tanggal 2 Januari 2025 Itu Hak saya Untuk menempati rumah Itu selesai Saya harus Tidak Karena masanya Masanya Itu yang disebut Berakhir Demi hukum Nah Konsep Berakhir Demi hukum Ini mungkin Publik harus tahu Arti dari Berakhir Demi hukum Itu Dia berakhir Karena sudah Ditentukan Dalam Waktunya Dalam Perjajian Atau Masa Berlaku Haknya Itu sudah Ditentukan Atau Dia berakhir Karena Ketentuan Hukum Artinya Terhadap Keberakhiran Itu Tidak perlu Tindakan lanjutkan Harus digugat Ke pengadilan Tidak perlu Disenkesakan Enggak ada Gak ada Jadi menjawab Udah Penginginan pedagang Mereka berharap Itu disenkesakan Karena kan Ada Beda penafsiran Kalau Kalau pedagang Merasa Ada Beda Dia mempunyai Penafsiran Sendiri Misalnya Di dalam SHM Itu Berakhir Kemudian Ini lokasi Mau dibangun Lagi Atau Mau direhab Dan Dimanfaatkan Kembali Berdasarkan HGB Baru Itu Biasanya Di dalam Hukum agraria Berikut Hukum Perjanjian Itu Melekat Yang disebut Dengan hak Prioritas Jadi Menangkah Kalau Harus Membeli Kembali Yang Diprioritaskan Jadi Dia memegang Hak prioritas Kalau Dia mau Menggugikan Keberharian Tidak bisa Dibuatkan Clear Selesai Tapi Dia Misalnya Dia nuntut Adanya hak prioritas Bisa Bisa Artinya Kalau Ada 500 Orang Berarti Yang kemudian Setelah Dibangun 500 Orang Yang Dibuatkan Karena Dia itu Dikasih Dulu Cuma Beli Karena Hanya Baru Kalau Sekarang Ini Harus DP Dulu Boleh Saja Baru Justru Kalau Dia Dibuatkan Dibuatkan Artinya Dia sudah Diberi hak prioritas Bahwa Kemudian Cara Membayang Tinggal Negosiasi Saja Nah Kalau Hak prioritas Yang sudah Dikasih Dengan Cara Kamu Nanti Setelah Dibangun Misalnya Kami Terdapat Kios Biasa Biasa langsung Milih Keuntungan Dia langsung Bisa Milih Posisi Kios Strategis Strategis Tidak Strategis Kan Tempat Menentukan Nasib Jadi Seperti Itu Kemudian Misalnya Dia juga Minta Supaya Selama Masa Repitalisasi Yang Dia Harus Pergi Dari Itu Dia Juga Dipasilitasi Untuk Berjualan Di tempat Penampungan Penampungan Itu Sudah Disiapkan Juga Sebenarnya Itu Yang Dapat Diminta Oleh Para Pedagang Yang Tertekuasi Karena Proses Tertekuasi Maka SHM Pun Juga Berakhir Kenapa SHM Itu Ya Sampai Kapan Puh Dan Bisa Diwariskan Itu Yang Berbeda Jadi Yang Harus Dipahami Secara Hukum Ya Saya Tidak Berbeda Jadi Secara Hukum Ya Karena Sertifikat Atau Hak Atas Satuan Rumah Susun Menempel Pada HGB Itu Otomatis Dan Biasanya Pada HGB Itu Pada Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Ada Kolom Berakhir Pada Tanggal Sekian Itu Tanggal Berakhir Pasti Sama Dengan Tanggal Berakhir Tidak Perlu Dijulaskan Berakhir Bisa Berlaku Sampai Dengan Biasanya Begitu Ada Itu Semua Hak Yang Berwaktu Itu Hak Ini Berlaku Sampai Dengan Itu HGB Hak Pengelolaan Atau Hak Tak Guna Usaha HGU Ada Itu Berlaku Sampai Dengan Sanggal Setia Itu Jelas Jadi Tidak Perlu Keterangan Lain Artinya Kalau Itu 2016 Sudah Cukup Lama 8 Tahun Menikmati Yang Sebenarnya Sudah Habis Nah Itu Yang Kemudian Ini Jangan Saka Harus Diberi Penjelasan Yang Tepat Kepada Para Pedagang Pihak Terkait Stakeholders Bahwa Kalau Dia Motok Menempat Di Tepat Itu Sementara Pihak Pemilik Hak Pemegang Hak Itu Sudah Nusir Dia Bisa Kena Secara Hukum Dia Dapat Ditutup Bisa Bidana Bisa Korupsi Itu Saya Mendapat Informasi Dari Pihak Polres Tabas Palembang Itu Gara-gara Sikap Motok Untuk Menempat Judisi Tanpa Alas Hak Yang Sah Ada Orang Ada Yang Diperiksa Oleh Pihak Polisian Kemudian Dihitung Kerugian Negara Yang Harus Dibat Tapi 2,5 Miliar Kerugian Negara Akibat Dia Menempati Tanah Itu Atau Tempat Itu Secara Tidak Sah Dan Kemudian Mungkin Disewakan Mungkin Disewakan Pokoknya Ada Itu Itu Dihitung Karena Kenapa Dia menjadi Kerugian Negara Karena Hak Atas Sewa Itu Itu Menjadi Menjadi Hak Pemerintah Kota Harus Tidak Makanya Menjadi Kerugian Negara Berarti Ada Kasus Diantara Itu Yang Harus Dipahami Jangan Sikap Motot Itu Menjadi Kita Kan Berharap Masalah Harapan Riuh Ini Selesai Secara Baik Jangan Sampai Nanti Ada Yang Terjebak Terjebak Dalam Proses Hukum Dalam Berlitan Proses Hukum Justru Itu Demi Menunggu Nah Kalau Untuk Peruntukan Itu Kan Kalau Dia Untuk Dagang Itu Berlitan Untuk Bisnis Kalau SFS Itu Satu Rumah Sesu Mungkin Tepatnya Untuk Hunian Itu Gimana Nah Itulah Seharusnya Konstruksi Kerjasama Itu Bukan Seperti Itu Dari Awal Jadi Oke Kerjasamanya BOT Bill Operate And Transfer Tapi Konsepnya Bukan Kerjasama Bukan Kerjasama Dalam Kemudian Diberikan Mem Mem Hak Hak Guna Kebangunan Tidak Harusnya Yang Diberikan Itu Kepada Si Developer Itu Bukan Meminta Hak Guna Bangunan Tapi Diberikan Izin Menggunakan Jadi Bisa Juga Konsepnya Selain Izin Atau Hak Perlolaan Tidak Perlolaan Setipikat Atau Ada Undang-Undang Ya Itu Karena Undang-Undang Berbeda Jadi Ini Yang saya bilang Ini ada sesuatu Yang Tidak tepat Dalam Menerapan Hukum Dia Mengatur Bangunan Pasar 16 Bilya Itu Dengan Undang-Undang Rumah Susun Padahal Tidak Kalau Dia Konsepnya Rumah Susun Rumah Susun Itu Undang-Undang Rumah Susun Atur Itu Untuk Hunian Itu Murni Hunian Sedangkan Kalau Dia Bangunan Yang Diatur oleh Undang-Undang Bangunan Nomor 28 Tahun 2002 Nah Bangunan Itu Bisa Digunakan Macam-macam Bisa Untuk Usaha Bisa Kegiatan Keagamaan Kegiatan Sosial Budaya Dan Kegiatan Kegiatan Lainnya Harusnya Yang Digunakan Sebagai Rujukan Kerja Kamen Itu Adakah Atau Yang Menjadi Dasar Pengelolaan Bangunan Pasar 16 Silir Oleh Developer Itu Bangunan Bukan Undang-Undang Rumah Susun Itu Kan Diantaranya Bisa Untuk Bisni Banyak Untuk Lain Juga Itu Bangunan Harusnya Itu Undang-Undang Bangunan Ada Undang-Undang Bangunannya Tapi Memang Di Indonesia Saya kan Beberapa Kali Menjadi Kewakul Dan Saya Ada Yang Kelutus Kebanyakan Menggunakan Konsep Satuan Rumah Susun Undang-Undang Rumah Susun Bukan Karena Mungkin Sudah Ada Sepakatan Antara Pihak Yang Mendapat AGB Dengan Kalon Pemuli Tadi Orang Kalian Itu Karena Mereka Jadi Gini Ada Persepsi Karena Gini Bahwa Kalau Ada Sertifikat Itu Kuat Dan Kemudian Sertifikat Itu Memang dapat Diaminkan Kalau Izin Tidak Bisa Itu Pergoalannya Mungkin Ini Juga Menjadi Makluman Untuk Perbaikan Hukum Kedepat Jadi Perlu Perbaikan Memang Kalau Seperti Pasar Ini PS Ini Sama Ya Itu Ini Kan PS Sama Fikon Dijual Lempas Juga Ini Sama Dijual Dilihat Dilihat Dari Perjanjianya Cuma Kalau Saya Melihat Itu Semuanya BOT Dasar Perjanjian BOT Tapi Ini Harus Kita Acapi Juga Pemerintah Provinsi Juga Harus Jeli Sebenarnya Melihat Bahwa Dalam Pelaksanaan BOT Ini Sering Sekali Disimpangi Oleh Developer Karena Kalau dia BOT Ada Space Space Tentu Itu Milik Dari Pemilik Bagaimana Tidak Tidak Semuanya Tidak Semuanya Makanya Itu harus Dirinti Dalam Perjanjian Persoalannya Makanya Harus Jeli Melihatnya Banyak Sekali Bidang Tanah Milik Provinsi Sumatera Selatan Yang Dib Ote Ternyata Pelaksananya Tidak 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 Sebagaimana Mestinya Diperjanjian Atau Sebagaimana Aturan Ini Kerjaan Kedepan Mungkin Yang Harus Kita Beri Masukan Kepada Pihak Yang Berkepenting Tentangan Di PS Dia Bisa Melihat Kembali Surat Apakah S-HP Masuk Surat Sampai Kapan Di Di 25 30 Biasanya 10 Bisa Juga Tergantung Ya Itu Boleh Ngatur Langsung 30 Tahun Lalu HGB Langsung 30 Tahun Bahkan Kalau Di IKN Itu Sampai 180 Tahun Tergantung Dilihat Itu Tidak Bisa Diubah Serta Merta Karena Kalau Yang Namanya Aset Pemerintah Daerah Apakah Provinsi Atau Kabupaten Kota Pelepasannya Itu Tidak Bisa Semata Semata Mata Oleh Eksekutif Harus Ada Persetujuan DPRD Apakah Dulu Melalui Persetujuan DPRD Dilihat Di awal Cuma Kalau Mempersoalkan Itu Karena HGB Pertamanya Sudah Berakhir Itu Udah Enggak Itu Cuma Kalau Yang Baru Bisa Dilihat Yang Baru Tahun 2023 PT BCR Kalau Dia Yang Baru Dapat Dilihat Karena Semua Pelepasan Atau Pembebanan Terhadap Aset Daerah Apakah Provinsi Kabupaten Kota Dia Dia Harus Atas Pertujuan Dewan Pertujaan Artinya Sebelum Revitalisasi Ini Jalan Nanti Kita Harus Dilihat Lagi Apakah Kemudian Penjualan Yang Sertifikat SRS Itu Juga Atas Pertujuan Kota Dewan Itu 2023 2023 Mereka Mereka Yang Berkaitan Dengan Ini Bisa Menjadi Bahan Pemikiran Dan Bagaimana Bisa Menemukan Solusi Dengan Apa yang Diharapkan Demikian Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam